Intro Hey friends, aku Levy, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya Kayaknya kita udah lama gak ketemu, terakhir aku bikin video tentang PrEP Menjelaskan bahwa PrEP sudah ada di Indonesia secara resmi Jadi buat temen-temen yang membutuhkan, bisa langsung mengakses program percontohan PrEP Indonesia Yang sudah diluncurkan oleh Pementerian Kesehatan di 7 provinsi di 34 layanan kesehatan terpilih Nah, tapi banyak banget yang nanya Bang, sebenarnya gimana sih step by step-nya jelasin dong? Oke deh, kalau gitu hari ini kita bakal ngebahas itu Jadi kita akan ngebahas step by step Untuk temen-temen yang membutuhkan PrEP Bisa mengakses PrEP dalam program percontohan PrEP di Indonesia Yang dilaksanakan oleh Pementerian Kesehatan Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung bahas aja Satu persatu, sampai kamu bisa mendapatkan PrEP di tangan kamu Jadi ada 4 tahap yang harus temen-temen lalui Untuk bisa mengakses PrEP dalam program percontohan ini Tahap pertama adalah tahap yang paling gampang Yaitu melakukan screening mandiri perilaku berisiko Caranya gampang banget, temen-temen tinggal klik aja link ini Dan langsung diisi deh pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut Nah, temen-temen bisa ngisinya lewat handphone bisa Lewat iPad bisa, lewat laptop bisa, semuanya bisa Nah, langsung aja klik link yang tadi Akan diarahkan ke halaman yang pertama Halaman pertama ini akan menjelaskan bahwa Apapun yang diisikan oleh temen-temen disini Kerahasiannya akan terjamin Jadi tenang aja, yang terpenting adalah Temen-temen harus mengisi sesuai dengan kondisi temen-temen Supaya bener-bener tergambarkan nih Temen-temen membutuhkan PrEP, bisa mengakses PrEP atau tidak Yuk, kita isi bareng-bareng ya Nah, di halaman selanjutnya temen-temen akan dijelaskan Bahwa sebenarnya akan ada dua screening Yaitu screening perilaku beresiko dan screening medis Pertama-tama, temen-temen akan melakukan screening perilaku beresiko Yang bisa dilakukan secara mandiri melalui link ini Kemudian nanti kalau seandainya temen-temen memang disarankan untuk menggunakan PrEP Akan dilanjutkan dengan screening kelayakan medis Yang akan dilakukan di layanan kesehatan PrEP yang sudah ditunjuk Oke, kita lakuin dulu ya Screening perilaku beresiko ini bareng-bareng Jadi temen-temen nggak usah bingung Di halaman selanjutnya temen-temen akan diminta untuk mengisi identitas calon pengguna PrEP Jadi kolom pertama yang harus diisi adalah nick temen-temen sendiri Masukin aja langsung ada 16 didik ya Nah, pertanyaan kedua adalah ditanyain jenis kelaminnya pria atau wanita Dimasukin email temen-temen ke kolom email Dan harus aktif ya Karena nanti di akhir ID PrEP temen-temen Dan kode booking untuk bisa kelayanan untuk melakukan screening medis Akan dikirimkan juga ke email temen-temen Oke, misalnya ini kita masukkan emailnya ya Putrajaka.gmail.com Misalnya, kemudian domisilinya tinggalnya di mana nih? Di Jakarta Bisa ditulis di Jakarta Selatan Misalnya kayak gitu ya Sesuai dengan alaman temen-temen Nah, alaman selanjutnya temen-temen akan ditanya ini Dari mana sih temen-temen dapat informasi tentang PrEP ini? Jadi temen-temen langsung isiin aja Sesuai dengan informasi tentang PrEP temen-temen dapatnya dari mana? Misalnya bisa aja dari saya Misalnya bisa ditulis Dr. Levy Nah, kemudian Halaman berikutnya temen-temen diminta untuk mengidentifikasi diri sendiri Apakah temen-temen masuk ke dalam 5 kelompok yang memang disarankan untuk menggunakan PrEP dalam program percontohan ini? Kira-kira masuk yang mana dari 5 kelompok ini? Misalnya contohnya pengguna narkoba suntik Oke, kita bisa klik ya Nah, di halaman berikutnya sebenarnya akan banyak pertanyaan tentang perilaku seksual temen-temen Apakah berisiko atau tidak yang nantinya akan menentukan apakah temen-temen ini disarankan untuk menggunakan PrEP atau tidak Nggak usah khawatir, jawab saja secara apa adanya sesuai dengan kondisi temen-temen Pertanyaan pertama adalah dalam 3 bulan terakhir berapa orang nih wanita ataupun pria yang menjadi partner sec temen-temen Jadi melakukan hubungan seksual melalui vagina ataupun anus berapa orang jumlahnya Disi aja sesuai dengan kondisi temen-temen Disini ada isian tidak pernah 1, 2, 3 atau lebih Misalnya kalau temen-temen 5 gitu ya Begitu juga untuk kolom wanita Apakah selain berhubungan seksual dengan pria melakukan hubungan seksual juga dengan wanita Kalau misalnya iya bisa jawab jumlahnya Kalau seandainya tidak ya berarti jawab tidak pernah Misalnya kita tulis 4 ya Jadi kita isikan 4 bisa Jadi di kolomnya kita tulis 4 Kemudian kita pilih next Pertanyaan selanjutnya apakah menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seksual Berhubungan seksnya selalu pakai kondom nggak nih Iya kalau memang selama 3 bulan terakhir melakukan hubungan seksual selalu pakai kondom Kalau tidak misalnya kadang pakai Bang Lev Kadang enggak ya berarti jawabnya yang tidak Kalau tidak tahu karena nggak inget deh atau bingung deh bisa jawab tidak tahu Misalnya tidak karena si putra ini kadang pakai kadang enggak gitu ya Dalam 3 bulan terakhir pernah nggak sih mengalami IMS infeksi menular seksual Misalnya contohnya apa sih Bang Lev Kayak kencing nanah jadi keluar nanah dari alat kelamin Atau herpes atau hepatitis B Atau kena sivilis ataupun IMS-IMS lainnya selama 3 bulan terakhir Misalnya si putra ini pernah mengalami atau terinfeksi gonore Jadi dia jawab iya Kalau seandainya tidak pernah ya berarti jawab tidak Kalau seandainya aku tuh pernah kena deh Tapi bingung nih 3 bulan ini atau lebih ya Agak-agak lupa bisa jawab tidak tahu juga Nah pertanyaan selanjutnya adalah dalam 3 bulan terakhir Apakah memiliki pasangan yang status HIV-nya positif Dan berencana hamil dengan pasangan teman-teman yang status HIV-nya positif Atau tidak secara konsisten nih menggunakan kondom ketika berhubungan seksual Dengan seseorang yang status HIV-nya positif Misalnya si putra ini nggak punya Oke kita berarti jawab tidak ya Nah pertanyaan selanjutnya adalah dalam 3 bulan terakhir Apakah sudah pernah menggunakan PrEP Jadi teman-teman ada pengalaman nggak nih Sebelum mengakses program percontohan ini Secara swasta atau mandiri mengakses program PrEP Kalau seandainya sudah pernah bisa dijawab sudah pernah Kalau seandainya belum bisa dijawab belum pernah Ya misalnya belum pernah si putra ini Oke ya Kemudian pertanyaan selanjutnya Apakah hubungan seksual terakhir teman-teman itu menggunakan kondom atau nggak Bisa dijawab iya ataupun tidak Sesuai dengan kondisi teman-teman ya Misalnya si putra ini terakhir pakai nih Jadi dia jawab iya Nah pertanyaan selanjutnya adalah frekuensi Frekuensi hubungan seksual teman-teman itu dalam seminggu Apakah satu kali atau lebih dari satu kali Tinggal dijawab aja Hmm... Kayaknya lebih dari satu kali Bisa dijawab lebih dari satu kali Kalau seandainya memang satu kali atau kurang Bisa dijawab satu Nah teman-teman bisa juga kembali Ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Kalau memang seandainya teman-teman belum yakin Atau eh kayaknya aku tadi misi salah deh Bisa di klik previews Nanti bisa kembali ke sebelumnya Contoh Kayaknya aku nggak satu kali doang deh Kayaknya lebih dari satu kali Dalam seminggu melakukan hubungan seksualnya Bisa diganti Jadi lebih dari satu kali Nah kalau memang sudah yakin Teman-teman bisa langsung klik submit Nah setelah teman-teman klik submit ini Teman-teman akan keluar nih Apakah teman-teman disarankan atau tidak Nah si Putra ini dari screening perilaku beresikonya Disarankan Ini ada kata-kata Anda disarankan untuk mengikuti program PrEP Nah disini nantinya dilanjutkan Untuk mengisi form biodata calon pengguna program PrEP Nah disini juga ada kode assessment Kalau bisa teman-teman capture ya Supaya ada data Nantinya juga data-data ini akan dikirimkan Ke email teman-teman Jadi diisi secara lengkap Nah ini tadi data awal yang sudah dimasukkan oleh teman-teman Teman-teman bisa memasukkan tanggal lahirnya Jadi memang perseratannya adalah Teman-teman yang akan mengakses program persentuhan PrEP di Indonesia ini Usianya harus lebih dari 18 tahun Dan sudah memiliki KTP atau EDUK Misalnya si Putra ini lahir 96 ya Di bulan Januari Tanggalnya 1 Domisilinya di Jakarta Tempat tanggal lahirnya di Jakarta Selatan Jadi kalau sudah keisi semua Coba cek lagi form biodata calon pengguna PrEP ini Teman-teman bisa mengeditnya Kalau seandainya memang masih ada yang salah Kalau memang sudah yakin dan sudah benar Bisa langsung klik Submit biodata Nah di halaman selanjutnya teman-teman diminta nih Untuk bisa memilih layanan kesehatan penyedia program persentuhan PrEP di Indonesia Jadi misalnya si Putra ini tinggalnya di Jakarta Selatan Jadi teman-teman bisa mencari puskesmas-puskesmas yang memang paling dekat dari rumah teman-teman Supaya nggak repot nantinya ya Kalau harus kunjungkan ke layanan Jadi misalnya di sini ada beberapa untuk Jakarta Selatan Karena yang paling dekat dari Putra adalah puskesmas Mampang Prapatan Jadi bisa diklik puskesmas kecampatan Mampang Prapatan Jadi bisa dipilih ya Ada 34 layanan PrEP yang ada di Indonesia Yang dipilih oleh Pementerian Kesehatan Nah dipilih juga tanggalnya kira-kira Mau kapan nih kunjungan ke layanan untuk melakukan screening medisnya Misalnya aku mau bulan depan aja deh Setelah libur gitu ya Di hari Kamis tanggal 2 Bisa langsung diklik dan pilih submit Nah nanti teman-teman akan mendapatkan kode booking kunjungan Jadi kata-katanya di sini booking kunjungan telah berhasil disimpan Nah di sini ada kode bookingnya juga Jadi teman-teman nanti kayak si Putra bisa datang sesuai dengan layanan yang dipilih dan tanggalnya berapa Kalau si Putra nih ke puskesmas kecampatan Mampang Prapatan Tanggal 2 Juni tahun 2022 Nah kode bookingnya nanti juga akan dikirim ke email Tapi gak salahnya bisa kita capture ya Jadi teman-teman punya dokumen yang nanti kalau teman-teman datang ke layanan bisa langsung tunjukin Ini saya sudah melakukan screening perilaku beresiko Dan akan melanjutkannya untuk melakukan screening medisnya Di layanan PDP-HIP di puskesmas teman-teman pilih Kita lanjut ke tahap kedua Jadi sesuai dengan tanggal booking kunjungan teman-teman Teman-teman datang ke layanan prep yang sudah teman-teman pilih pada tanggalnya Nah langsung aja datang ke pendaftaran Di pendaftaran teman-teman bisa menggunakan BPJS atau bayar pendaftaran secara umum Nah nanti teman-teman minta untuk ke poli PDP-HIP Nah jadi setelah itu nanti teman-teman pasti akan diarahkan ke poli PDP-HIP masing-masing puskesmas ataupun layanan kesehatan yang teman-teman sudah pilih Nah di tahap kedua ini teman-teman akan melakukan screening medis Screening medis ini terdiri dari dua hal Yang pertama adalah teman-teman akan diwawancarai atau dianamnesis oleh dokter Untuk mengetahui apakah teman-teman ini memang membutuhkan prep dan layak untuk bisa mengakses program percontohan prep di Indonesia Jadi teman-teman gak usah khawatir Jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh dokter secara apa adanya Tenang aja kerahasiaan akan dijamin oleh petugas kesehatan Nah selain mewawancara dan anamnesis dengan dokter Di screening medis ini teman-teman diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium yang menjadi prasarat untuk teman-teman bisa mengakses prep adalah tes HIV Jadi memang prep ini digunakan oleh orang-orang yang status HIV-nya negatif Bukan untuk orang-orang yang status HIV-nya positif Kalau seandainya status HIV-nya positif bukan menggunakan prep tapi menggunakan ART Anti Retroviral Terapi Jadi wajib dan harus tes HIV-nya ini hasilnya adalah negatif atau non-reaktif Nah selain tes HIV akan dimintakan juga cek-cek laboratorium lain sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing Jadi ada kondisi-kondisi dimana nanti teman-teman diminta untuk mengecek beberapa tes laboratorium lain Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti rekomendasi atau saran dari dokter tes laboratorium apa saja Yang harus dilakukan sebelum memulai prep sesuai dengan kondisi teman-teman Nah setelah dari poli PDP ini berarti teman-teman harus ke lab atau laboratorium untuk diambil darahnya Dan nanti diperiksakan pemeriksaan tes HIV dan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang dianjurkan oleh dokter Nah setelah dari laboratorium masuk tahap ketiga Yaitu ketika hasil tes lab-nya sudah keluar nanti teman-teman akan konsultasi lagi dengan dokter Untuk mengkolaborasikan hasil wawancara atau anamnesis dan hasil dari tes laboratorium teman-teman Nah dari wawancara atau anamnesis dan hasil tes ini akan ditentukan nih Apakah teman-teman memang perlu membutuhkan dan layak bisa mengakses prep di program percontohan ini Nah kalau memang teman-teman itu layak dan memang membutuhkan prep dokter akan menyampaikannya Nah disini teman-teman juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman masih bingung Atau masih ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan Nah dokter akan menentukan di konsultasi ini cara penggunaan prepnya Apakah menggunakan dosis harian ataupun menggunakan dosis event-driven Hal ini disesuaikan dengan kondisi medis teman-teman sesuai dengan screening medis yang telah dilakukan Nanti setelah teman-teman paham bagaimana cara menggunakan regimen prepnya sesuai dengan kondisi teman-teman Teman-teman akan diarahkan ke tahap yang keempat Tahap yang keempat teman-teman akan diarahkan ke farmasi Nanti teman-teman akan mendapatkan obat seperti ini Nah nanti farmasi juga akan menjelaskan kembali cara meminumnya Kapan waktunya dan berapa dosisnya Ingat ya teman-teman keberhasilan prep ini salah satunya adalah dari konsistensi teman-teman dalam mengonsumsinya Nah jadi gampang banget ya Cuma ada 4 step buat teman-teman untuk bisa mengakses program percontohan prep di Indonesia Nah berarti setelah melalui 4 tahap ini teman-teman sudah resmi menjadi klien pengguna prep melalui program percontohan prep di Indonesia Jangan lupa ya teman-teman harus datang kunjungan ulang sesuai dengan jadwalnya Karena kunjungan ulang ini sangat penting di mana teman-teman harus refill juga obatnya Dan di situ ada saatnya di mana teman-teman akan diminta untuk cek HIV lagi untuk melihat keberhasilan dari penggunaan prep ini Kunjungan ulang harus dilakukan teman-teman di bulan pertama ketiga di bulan ke-6, 9, dan 12 Gimana teman-teman? Sudah paham kan caranya step by step? Nah kalau masih bingung dan masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Jangan sungkan langsung aja tulis di kolom komentar Insya Allah nanti pasti akan aku bales Jadi teman-teman gak bingung lagi nih Gimana nanti kalau ada di layanan dan prosesnya Supaya teman-teman bisa mengakses program percontohan prep di Indonesia ini Oke semoga teman-teman bisa segera mengakses Bagi teman-teman yang membutuhkan Harapannya nanti prep ini bisa tersedia di seluruh daerah di Indonesia Gak cuma di tujuh provinsi piloting program ini Oke kita doakan bareng-bareng ya Nah jadi teman-teman channel youtube ini memang aku buat untuk bisa mengedukasi tentang masalah-masalah seksual and reproductive health Harapannya dengan nonton video-video yang ada di channel youtube aku teman-teman jadi teredukasi dan lebih paham lagi Tentang masalah-masalah seksual dan reproductive health Semoga ada hal-hal positif yang bisa teman-teman dapatkan dalam video ini dan video-video lain di channel youtube ini Jangan lupa subscribe Terima kasih buat dukungannya Aku akan usahain akan upload 1-3 video dalam setiap minggunya Jadi tungguin ya Thank you so much yang sudah nonton Ketemu lagi di video berikutnya See you Stay safe ya